Akademi Militer AKMIL, Enso Ziansali, sempat ramai dikait-kaitkan dengan organisasi terlarang, HTI. Setelah melalui sejumlah tes, Enso tetap dipertahankan oleh TNI. Kepala Staff TNI AD, KSAD, Jenderal Andika Perkasa, mengatakan sejak awal TNI tidak ragu dengan 364 orang taruna AKMIL yang telah diterima. Semua taruna telah memenuhi standar sesuai dengan alat pengukuran yang telah lama diterapkan, dari Akademik, Kesehatan Jasmani, Psikologi, sampai Mental. Tapi karena kemudian ada info tambahan tentang salah satu taruna kami, yaitu Enso Ziansali, maka kami pun berusaha untuk, oke, kami ingin terbuka. Membuka diri, kata Andika dalam jumpa Perdima Besat, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2019. Pengukuran itu berlangsung pada 10-11 Agustus tahun 2019. Salah satu yang diukur adalah Indeks Moderasi Bernegara. Enso mendapat nilai 5,9 dari nilai maksimal 7. Indeks moderasi bernegaranya cukup bagus. Oleh karena itu, kami Angkatan Darat memutuskan untuk mempertahankan Enso dan semua taruna-taruna militer yang kami terima beberapa waktu lalu. Ungkapnya, sebelumnya diberitakan, sempat beredar foto diduga Enso memegang bendera Tauhid. Selain itu, beredar pula screenshot postingan Ibu Enso. Netizen juga menganggap postingan Ibu Enso berisi fitnah kepada pemerintah dan berbau dukungan terhadap organisasi yang dilarang di Indonesia, HTI. Terima kasih.